Hai semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan aku Iminer Ameliyati nah di video kali ini aku mau bikin tutorial make up buat kondangan untuk looknya tuh aku bikin natural gitu kurang lebih seperti ini ya teman-teman dikarenakan kita sedang dalam masa pandemi ya dalam masa pandemi kita kan diharuskan untuk menerapkan prokes 3M memakai masker menjaga jarak dan juga mencuci tangan jadi otomatis saat kita kondangan kita harus dan wajib banget pakai masker nah kalau kondangan pakai masker kita kan pasti worry banget ya takut-takut si make up kita tuh kena masker lah atau nempel di masker atau kehapus apa ya geser eh enggak ilang lah ya istilahnya gitu takutnya ilang gitu kena masker nah disini aku bikin tutorialnya jadi ini make upnya tuh khusus banget buat kita kondangan looknya simpel terus kita pakai masker pun dia enggak akan nempel karena mask proof dan ini udah aku coba juga dan disini juga aku lebih menonjolkan di bagian mata ya teman-teman biar matanya tuh lebih hidup oke tanpa bahasa basa basi lagi aku kebanyakan bahasa basa basi mending kita langsung lanjut aja ke tutorialnya nah buat kalian semua yang baru join di channel aku jangan lupa buat bantu subscribe terus aktifin juga lonceng notifikasinya biar kalian semua gak ketinggalan setiap video barunya aku upload dan jangan lupa juga buat like video ini dan bantu cari gaya ke sosial media yang kalian punya komen juga di bawah kira-kira video apa lagi yang harus aku buat selanjutnya so ini dia tutorialnya first at all disini pertama-tama tuh aku pakai moisturizer terserah kalian mau pakai moisturizer apa aja yang biasa kalian pakai aja disini aku pakai dari Airene ini yang niacinamide gel dan ini bagus banget buat bantu memudarkan bekas-bekas jerawatku terus bantu mencerahkan kulit wajah aku juga langsung aja diratakan di seluruh wajah kalian tunggu dulu sampai meresap dan langsung lanjut aja ke step kedua nah untuk step yang kedua biasanya aku pakai sunscreen karena ini bagus banget buat proteksi wajah kita dari efek buruk sinar matahari dari UVA dan juga UVB yang pastinya bisa merusak wajah kita gitu jadi kita bener-bener butuh banget sunscreen dan disini aku pakai sunscreen dari L'Oreal yang UV Defender ini tuh SPF-nya udah bagus banget 50 plus dan PA-nya juga udah plus 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 oh iya sunscreen dari L'Oreal ini dia tuh ada sedikit white cast tapi menurutku ini nggak terlalu masalah sih nah lanjut aku pakai primer disini aku pakai primer dari Emina ini yang Poranger teksturnya tuh dia creamy karena itu nude coklat gitu dan pastinya bagus banget buat nutupin pori-pori kita lanjut aku ngalis dulu nih aku pakai palette dari Maybelline yang Fashion Brow itu warnanya lebih kayak ke abu-abu gitu aku pakai yang itu yang grey pertama aku sisir-sisir dulu kemudian aku pakai yang warna grey ini aku pakai aplikator bawaannya ya temen-temen bikin bingkai dulu kemudian lanjut diisi dari ujung sampai ke tengah nah berhubung aku mau bikin look yang bener-bener natural jadi aku nggak pakai concealer disini ya aku nggak ratain pakai concealer jadi ini pure aku pakai eyebrow saja terima kasih nah lanjut disini aku pakai powder foundation kenapa aku nggak pakai liquid karena kemarin aku udah coba pas kondangan tuh pakai liquid foundation dan dia itu nempel ke masker jadi bikin aku kayak ah jangan pakai lagi deh kalau misalnya pakai masker mending aku coba aja pakai powder foundation dan hasilnya memang bener-bener bagus gitu jadi aku berani buat share ke kalian semua selanjutnya aku baking bagian under eyes dan bagian-bagian yang memang perlu aku baking aku pakai powder-nya anakku ini yang Cousins sebenarnya ada sih yang makeover sama yang Maybelline cuma aku lupa naruhnya jadi aku males nyari terus aku pakai aja yang ada setelah di baking aku lanjut terias bagian mata nah disini aku pakai palette dari Vocalure yang We Care Your Papers yang isinya tuh 18 warna dan ini emang palette yang aku pakai sih setiap aku make up-an dan semua warnanya tuh bener-bener kepake banget jadi nggak sayang gitu kalau misalnya kita beli nah buat kalian yang pemula bisa kalian coba palette dari Vocalure ini disini aku pakai yang natural aja warna coklat ini yang chopper namanya tuh nah aku apply ini pakai tangan dan biar dia tuh langsung pigmented gitu langsung keluar warnanya daripada aku pakai brush jadi lebih bagus pakai tangan tap-tap diratain jangan sampai nge-block di-blend bener-bener ya nah lanjut untuk bikin winged liner aku pakai dari You Make Up atau Y.O.U nah ini mohon maaf banget tempatnya itu udah pudar gitu udah tulisannya nggak kelihatan karena emang aku pakai gitu kalau tiap aku make up-an nah untuk bikin winged liner biasanya aku tarik garis ke atas seperti ini terus ditarik lagi ke dalam aku nggak aku pakai eyelinernya nggak sampai ke apa namanya nggak sampai panjang ke dalam ya jadi cuma setengah bukan setengah juga sih seperempat bagian dari mata nah terus lanjut ya diisi yang tadi kita udah bikin bingkai gitu terus lanjut aja dirapihin nah ini aku udah bikin dua-duanya winged linernya tuh bagus kan lanjut aku pakai mascara ini mascara sejuta umat banget dan emang bener-bener bagus banget pokoknya buat kalian yang belum coba harus coba pokoknya ini yang Maybelline The Hyper Curl sebelum kita pakai mascara biasanya aku jepit dulu bulu mata aku biar agak naik gitu karena tipe bulu mata aku tuh turun gitu jadi agak susah kalau misalnya langsung pakai mascara dia nggak terlalu lentik gitu jadi aku butuh bantuan dari penjepit bulu mata biasanya aku pakai mascara tuh dari bagian dalam gitu terus sedikit demi sedikit keluar kayak gitu nanti dia tuh bakal lentik dan panjang nah setelah dikira cukup buat maskaranya aku lanjut jepit lagi biar dia tuh lebih lebih-lebih-lebih lentik gitu loh lanjut aku pakai compact powder dari Maybelline ini yang fit me matte plus pearless powder ini shadenya dua-dua-dua yang natural kalau nggak salah terus aku ratain aja aku tapnya tuh pakai sponge biar hasilnya lebih matte gitu aku lanjut pakai blush on disini pakai produk dari Maybelline lagi dan aku compare dua warna shade 31 dan juga 36 nah saat pengaplikasian blush on sambil senyum ya biar cantik bohong nggak senyum juga bisa kok tapi kalau senyum tulang pipi kita tuh jadi kelihatan gitu jadi bisa mempermudah kita dalam pemakaian blush on next yang terakhir aku pakai lipstick dari Madam G ini udah aku review tapi aku review yang netizennya kalau ini yang aku pakai tuh yang sekarang plus 62 shadenya yang banjarmasin dan dia warnanya tuh coklat gitu lipsticknya ini bener-bener murmur banget guys kemarin launching tuh harganya cuma 10 ribu nah biar bibirnya lebih fresh aku pakaiin juga lipis serum dari Raika dan ini bagus banget buat bibir kita selain buat lipstick lipis serum dari Raika ini juga bisa sebagai lip care karena ada beberapa kandungan yang bagus banget buat bibir kita terus dia juga moisturizer dan pastinya setelah di apply jadi pink gitu loh and this is guys my final look and I hope you guys enjoy to watching this video and like my makeup look dan semoga membantu kalian semua ya temen-temen yang memang lagi cari-cari makeup look yang mask proof atau yang gak nempel ke masker kalian tapi kalian tetep bisa make up-an so I'll see you guys on my next video bye wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax